Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jaipura menggelar kegiatan Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, dan Festival Lomba Literasi Nasional berlangsung di Sekolah Dasar Negeri Kota Raja. Kurang lebih 34 dari 104 sekolah yang tersebar di wilayah Kota Jaipura terlibat dalam kegiatan tersebut. Olimpiade Tingkat Sekolah Dasar Sekota Jaipura ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jaipura dengan ditandai pemukulan tifa. Kompetisi ini merupakan kegiatan tahunan bagi siswa-siswi sekolah dasar di Kota Jaipura yang bertujuan untuk mengevaluasi program belajar-mengajar sebagai bentuk pembinaan pembelajaran berprestasi di bidang olahraga, seni, dan mata pelajaran sains. Pemenang dari Lomba Olimpiade ini akan mengikuti kompetisi di tingkat provinsi hingga nasional. Melalui Olimpiade Sains Nasional OSN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, dan Festival Lomba Literasi Nasional FLSN, diharapkan menjadi tolak ukur kemampuan setiap siswa dalam penyerapan pembelajaran di sekolah. Dan sesungguhnya kegiatan kompetisi ini juga adalah sebuah refleksi dari kemampuan, kecerdasan anak-anak ini di dalam menyerap ilmu pengetahuan. Dan untuk olahraga dan seni ini adalah untuk penggalian potensi diri mereka, bakat untuk olahraga dan juga seni. Harapan saya dari, karena tujuan daripada kompetisi ini adalah bagaimana kita bisa mengukur mereka dari sisi kompetensi siswa. Kemampuan dia di dalam pemahaman mata pelajaran, dan juga bagaimana mereka bisa mengekspresikan mereka punya potensi bakat seni dan olahraga. Olimpiade Sains Olahraga dan Lomba Literasi ini melibatkan Dewan Juri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jaipura. Untuk kompetensi sains nasional ini, untuk matematika dan IPA-nya, kebetulan yang mendaftar hanya 31 sekolah yang ada di Kota Jaipura, padahal seharusnya sekolah yang ada ada 104. Harapan kita untuk yang menang nanti untuk di tingkat kota ini akan mewakili Kota Jaipura ke tingkat provinsi. Sementara untuk Festival Lomba Seni Siswa Nasional sendiri, ada beberapa, yaitu pertama seni tari, kemudian pantomim, kemudian gambar bercerita, kemudian kriaannya seperti itu. Jadi itu nanti kegiatannya kita lanjut hari ini. Hanya yang dihadirkan untuk hari ini memang masih perwakilan sekolah yang kami tunjuk untuk nanti mewakili ke tingkat provinsi seperti itu. Elinman terlalu berharap melalui kegiatan ini dapat membentuk karakter dan semangat anak untuk berpacu meningkatkan kemampuan serta kompetisi yang dimiliki dan mengajarkan mereka berkompetisi secara sehat. Dari Kota Jaipura, Papua, Calvin Erari, Jaya TV, mengabarkan.